Halo Halo teman-teman kembali lagi bersama kami ya Oke di video kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci dengan kerusakan pengering tidak berputar ya dan juga di video kali ini saya akan memberitahukan cara mengecek dinamo mesin cuci itu berfungsi dengan baik atau tidak oke yang pertama kita bongkar dulu tutupnya dan juga kebetulan untuk temer pengeringnya ini juga rusak ya teman-teman nanti kita akan menggantinya nah kalau yang ini untuk temer pembuangan ya dia juga patah nanti sekalian kita ganti nah untuk temer pembuangan itu yang ini teman-teman nah nanti kita akan menggantinya dan juga temer pengeringnya juga dia kalau diputer balik lagi sekalian kita ganti teman-teman Oh ya teman-teman untuk pengering yang tidak permut berputar itu tidak harus ganti dinamo ya teman-teman teman-teman bisa cek juga di bagian switch sini teman-teman nah kadang switch itu enggak connect teman-teman makanya ketika mesin cuci itu diputar dia enggak berputar teman-teman karena switch yang disitu gak connect teman-teman bisa cek di bagian situ juga nah untuk yang dinamo eh ini saya akan memberitahukan caranya eh mengecek dinamo itu berfungsi dengan baik atau tidak teman-teman ataupun sepulnya itu putus atau enggak gitu teman-teman teman-teman bisa ambil kabel tiga kabel yang dari dinamo dinamo yang spin ya ya spin itu yang sebelah kiri itu teman-teman ambil tiga kabel yang dari spin lalu teman-teman bisa cek ya teman-teman antara satu dengan yang lain menggunakan avu ya bisa cek satu dengan yang lain menggunakan avu menggunakan avu bisa menggunakan tang amper juga bisa yang penting terkonek semua teman-teman apabila semuanya itu terkonek maka dinamo itu berfungsi dengan baik ya teman-teman teman-teman bisa cek di bagian lainnya jika dinamo itu terkonek semua antara satu dengan yang lain nah teman-teman bisa cek di bagian lain contohnya seperti di suitnya ataupun remnya yang macet banyak kemungkinan teman-teman iya iya kebetulan untuk dinamo yang saya cek ini enggak connect teman-teman maka kita akan mengganti dinamonya juga untuk video cara mengganti dinamo ada di video saya sebelumnya teman-teman bisa cek juga di video tersebut hai oke teman-teman sampai disini dulu video pembahasan kali ini semoga bermanfaat ya Nah jika teman-teman mempunyai saran ataupun pertanyaan silahkan komen dibawah jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe dan juga hidupkan loncengnya ya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh